Intro Pada dasarnya manusia itu hidup saling membutuhkan, saling berinteraksi, saling berkumpul, dan saling membangun hidup untuk mencapai suatu tujuan. Tapi, di tahun ini ada yang terbiasa dari proses hidupnya manusia. Iya, di awal tahun 2020, virus covid-19 melanda negeri ini. Kita semua diharuskan hidup dengan gaya baru. Mulai dari membiasakan diri agar selalu tetap steril, sampai menjaga jarak dengan orang lain. Di masa pandemi sekarang, memang terasa sulit. Apalagi, dalam sebuah pekerjaan, kita tidak bisa mudah membaur dengan orang lain. Apalagi, interaksi semakin terbatas. Contohnya saja, di Kalimantan Tengah, tepatnya di Kecamatan Muara Laung, terdapat sebuah tradisi turun-temurun bernama Manugal. Ya, Manugal ini adalah tradisi bercocok tanam yang biasa dilakukan dengan masyarakat lokal dalam jumlah yang banyak. Dalam masa pandemi sekarang, para petani tidak bisa lagi menunda tradisinya, terpaksa. Demi kesehatan, para petani melakukannya dengan sendirian. Sebut saja Pak Aloy, Pak Aloy adalah salah satu masyarakat di Kecamatan Muara Laung yang terkena dampak dari pandemi ini. Tempat di tahun ini, kegiatan bercocok tanam yang disebut Manugal harus ia kerjakan dengan sendiri. Bagaimana tidak, yang seharusnya dikerjakan secara bersama-sama oleh warga sekitar, kini harus jaga jarang dan tidak mengumpulkan orang banyak. Seperti kata Bung Pirsa Besari, Ketika kita mencintai sesuatu, raga tak lagi bugar, namun rasa tak akan pudar. Ya, Pak Aloy memang dikenal sebagai petani yang cukup tangguh. Lantaran, hanya ia yang mampu mengerjakan kegiatan bercocok tanam ini dengan sendiri. Jadi teringat waktu mendengarkan kata-kata dari Pak Aloy. Pak Aloy pernah bilang, bercocok tanam ini membuatnya bahagia, merasa terhibur, punya banyak kawan. Apabila panennya, hasilnya pun untuk stok bahan makanan beberapa bulan ke depan. Pocoknya kan duluan jagung. Jagung lah. Berapa bulan itu, Bang, nunggu jagung. Jagung itu tiga bulan setengah aja. Tiga bulan setengah lah. Sudah panen. Ganti lagi, Ben. Kadang, langsung aja. Padi itu tetap aja. Oh, bayi-bayi. Bayi-bayi. Bayi lah, jagung. Pas kan istilahnya kan, kita kan menanam dulu lah. Sebagian kan jagung lah. Dananya kan dibaris lah. Nah, habis itu kan musim cabut lagi, merumput kejar orang sini. Membersihkannya itu, membersihkan rumput. Nah, itu jagung itu sudah anunya, sudah tuha. Tuhah itu? Kadang, iii, tiga bulan setengah. Berarti rumput naik, jagung tuha? Jagung tuha. Jadikan ada hiburan. Itu anunya lah. Ciringnya berarti lah. Jadi, munculnya sudah rumput kejar orang itu. Artikan istilahnya, padi itu sudah, apa-apa ujar orang itu. Sebagai manusia, ada kalanya kita merasa lemah dan tak berdaya. Di saat-saat seperti itu, terus mendekat kepada sang pencipta untuk meminta kekuatan menjadi langkah bijak. Kita juga bisa mendapatkan sudut pandang berbeda dan dicerahkan dengan jalan hidup. Satu hal yang dipetik dari cerita Pak Aloy, bahwa pandemi bukan sebuah halangan untuk menjalankan hidup. Tetap semangat, kreatif, dan inovatif dalam menjalankannya. Ingat, jangan terlalu khawatir dengan apa yang terjadi. Semua orang memiliki hak kekuatan untuk mengubah apapun itu dan kapanpun itu. selamat menikmati. 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 yang tiwas tadi habis kematian ya terus yang apa yang banyak yang menyenangkan untuk kita kebersihan juga ya kan bahan kampung bukan bahan banget kalau mana berat bahasa gitanyakan menjauhi bala tidak ada bala akan macam-macamnya misalkan musim panen ada yang akhir-akhir terkadang juga yang kalau panennya musim yang bagus baik dan panennya ada juga ada hajat juga ada hajat kan misalnya ada pas sekian bilang bahasa orang sini mencubbede kalau pas kita mesti inget panen paling kan tadi kita ini memang lumayan eh kita ngerjainnya memang kalau sebut satu-dua orang enggak anu kan enggak mampu jadi bahasa di sini banyak yang jadi teman-teman yang lainnya kita mendukung yang mendukung bahasanya yang lucu dede ya seperti yang diceritakan oleh pak takadi selaku sekretaris desa pendes hiron bahwa tradisi disana tidak dilakukan secara sembarangan ditambah untuk melaksanakan acara adat pun bukan orang yang sembarangan atau bukan orang yang biasa terlepas dari itu semua ada baiknya kita bertamu ke tempat yang baru harus pintar beradaptasi dengan budayanya saling menghormati dan saling mematuhi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kota muara teweh kota ini terletak di provinsi Kalimantan Tengah kota ini merupakan ibu kota dari kabupaten Barito Utara suku asli di muara teweh yaitu suku dayak taboyan dan dayak mayan di kota muara teweh ini seringkali melakukan acara adat ataupun kegiatan budaya lokal lainnya salah satunya seperti memainkan alat musik tradisional contohnya seperti alat musik japan japan adalah alat musik tradisional Kalimantan Tengah yang populer japan ini dimainkan dengan cara dipetik sehingga menghasilkan bunyi yang indah sebagai instrumennya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi aranulun tuh Ariansah iya Ariansah adalah salah satu pekerja seni asal muara teweh sejak kecil ia sudah diperkenalkan alat musik tradisional ini oleh keluarganya sampai sekarang alat musik tradisional ini menjadi alat musik kegemarannya berkat usahanya yang bermain alat musik tradisional ini menjadikannya pemuda muara teweh yang berbakat dan sering tampil dalam kegiatan musik budaya japan yang beraliran musik gambus ini biasa dimainkan dalam acara adat maupun festival budaya Kalimantan Tengah memainkan japan ini biasa untuk mengiringi musik dari lagu karungut yang merupakan musik asli Kalimantan Tengah gambus itu berasa lebih khas khas di Kalimantan Tengah terutama untuk daerah pesisir pesisir berita seperti Klo Tiki itu kan pesisir berita tapi yang berita melay itu pangkas di musik Kiki musik Deku Kumpai musik gambus lagu-lagu gambus itu adalah lagu-lagu walonan melayu Seperti lagu itu sayang kan, lagu khas kita tewel Sayangnya, di tengah situasi pandemi sekarang, para pekerja seni mengalami kendala Mereka harus menunda acara atau kegiatan yang terlibat mengumpulkan orang banyak Untuk masyarakat, budaya itu kan jadi dakawa, acara-acara kan jadi dakawa, acara kawinan Jadi, untuk tarikan ini kita tetap bermain gambus walaupun di rumah, latihan-latihan biasa dan kecil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!